So, di video kali ini, aku coba berpetualang selama 100 hari di mod Pokemon terbaru Minecraft, yaitu Minecraft Cablemon, teman-teman. Ya, tentu saja mod ini sangat berbeda dengan Pixelmon terlebih animasinya karena kalian ya, teman-teman. Ya, bahkan para Pokemon ini mereka juga bisa tidur di malam hari, cuy. Dan ya, apakah aku bisa menangkap Pokemon-Pokemon bagus selama 100 hari kali ini? So, aku gak akan lama-lama lagi, teman-teman. Ini dia perjalananku selama 100 hari di Minecraft Cablemon. So, hari yang pertama. Wiss, cuy. Gerakan mereka lebih realistik, teman-teman, ya, daripada yang Pixelmon. Ya, kalian lihat. Oke. By the way, kita disuruh pencet M untuk pilih Pokemon, ya. Oh, disini ada beberapa. Ada Kanto, Sino, Galar, kayaknya yang Pokemon Sword and Shield. Kemarin aku pake Groki waktu main sama Pudin. Dan kali ini aku akan pake Charizard, ya. Let's go! Oke, wait. Aku akan coba untuk keluarin Pokemonku, teman-teman. Wih, gila. Kalian lihat. Hello, Charmander. Oh, dia bisa nengok ke arah sini. Jadi, hari yang pertama, aku ngebunuh beberapa ekor domba untuk mendapatkan wolf. Kemudian, aku lanjut ngambilin kayu untuk ngebikin wooden pickaxe. Setelah itu, aku ngelanjutin perjalananku lagi untuk mencari village. Wow, wow, wow. Wow, itu Pokemon apa, teman-teman? Vero. Level 25. Ini siapa? Pokemon? Bukan ini ayam. So, di sini, aku pun melakuin perjalanan melewati pegunungan, hutan-hutan, sampai akhirnya nggak terasa setelah itu. Karena hari udah mulai gelap, aku pun ngebikin kasur untuk dipake tidur. Hari kedua, aku mulai kelaparan, jadi aku pun memasak beberapa makanan. Kemudian, aku berencana untuk pergi main ning, tapi... Wow, ini apa, teman-teman? Nani desu ka? Oh my god. Oh no, no. Oh no, 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 no. Oke. Dan ya, seperti yang kalian lihat, teman-teman. Di mod ini tuh bisa dibilang berbeda banget sama Pixelmon, karena para monster masih bakal tetap nge-spawn. Jadi ya, sebelum nangkap-nangkap Pokemon, di sini aku harus ngelakuin basic survival terlebih dahulu, semacam ngumpul-ngumpulin ore untuk ngebikin armor, karena pastinya nggak lucu juga ketika lagi nangkap-nangkap Pokemon, tiba-tiba diledakin sama Creeper dari belakang, cuy. So, hari kedua ini, aku ingin full satu set iron armor, jadi aku menghabiskan waktu di tempat mining, sekalian juga aku ngebikin shield, ya, setidaknya bisa ngelindungin aku dari para mob, kemudian pas lagi mining, tiba-tiba aku nemuin sebuah mineshaft, teman-teman. Oh no, oh no. Mundur, mundur skeleton. Dan ya, nggak lama setelah itu, aku pun tiba-tiba didatangi sama beberapa monster, tapi untungnya aku berhasil mengalahkan mereka semua, dan di dalam mineshaft itu juga aku menemukan chest. Dan sebelum ada mob lain yang nge-spawn, aku pun coba untuk memberikan penerangan di dalam mineshaft, tapi aku juga beberapa kali sempat dikagetin sama Pokemon, karena animasi baru mereka, teman-teman. Oh, oh my god. Gas. Ini siapa lagi? Jodhut. Dan ya, mungkin singkat aja, setelah memberikan penerangan di beberapa lorong yang ada di dalam mineshaft, aku pun lanjut ngumpulin semua ore aku dapatkan, kemudian tidur, lalu di hari ketiga, disini aku mulai dengan ngebikin Iron Pig X. Oh ya, by the way, ketika mining, aku nemuin batu evolusi sunstone dan juga spawner cave spider yang nggak pake lama langsung aku hancurin. Lalu, setelah mining cukup lama, ternyata disini aku udah sampai di kedalaman terdalam yang ada di dunia Minecraft. Ya, karena menurutku di tempat ini ada banyak monsternya, aku pun langsung ngebikin Iron Armor. By the way, mungkin singkat cerita aja setelah ngebikin waktu, sampai di hari ke-6, disini aku nggak nemuin diamond, jadi aku pun kembali ke permukaan, tapi karena hari udah gelap, aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Hari ke-7, aku memulai hariku dengan ledakan creeper, temen-temen. Kemudian, karena inventoryku udah full, aku pun ngambilin kayu untuk dijadikan chest, lalu aku lanjut lagi ngebikin rumah ala kadarnya, ya walaupun bentuknya nggak jelas kotak kayak gini, tapi setidaknya untuk sementara bisa ngelindungin aku dari para mob ya. Oh ya, by the way, di belakang rumahku ini ada biome jungle, temen-temen ya, dan ketika lagi ngambil-ngambilin kayu di sana, tiba-tiba aku nemuin tumbuhan aprikon yang warnanya putih, jadi aku pun langsung ngambilin buahnya. So, di sore hari, aku ngebikin kandang untuk dipakai ternakin hewan, dan setelah itu, di hari ke-8, aku ngambil air untuk ngebuat farm, lalu setelah aku mendapatkan wheat, disini aku pun ngajakin beberapa domba ke kandang, dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada Pokemon Taurus lewat depanku, temen-temen. Oh, gila, ada banteng, enggak, maksudnya banteng oran, temen-temen. By the way, setelah itu aku melihat Pokemon Wulu ya, kalian lihat Pokemon Wulu itu, temen-temen, aku coba untuk gelutin Charmanderku melawan Pokemon Wulunya ya, dan disini aku berhasil mendapatkan kemenangan pertamaku. Setelah itu, karena aku udah kehabisan makanan, disini aku pun jalan di sekitaran rumah untuk menyembeli domba-domba, ya karena aku juga sebelumnya udah nangkep beberapa domba untuk dikembang biakin, jadi aku nggak perlu khawatir kalau misalnya mereka punah di sekitaran sini ya. Oh ya, di sore hari aku juga ketemu dengan Pokemon Ponita, tapi karena aku masih belum punya Pokeball, aku pun ngebiarin Pokemon itu dan kembali ke rumah. Oke, by the way, temen-temen, aku coba untuk nanemin buah Apricorn ini, tapi nggak bisa cuy. Kayak aku butuh bibitnya. Di hari ke-9, aku sempat bingung gimana caranya untuk memperbanyak buah Apricorn, karena ternyata buahnya ini nggak bisa ditanam kayak di Pixelmon ya, jadi aku pun coba untuk ngancurin pohonnya. Siapa tahu bakal ngedrop bibit, tapi ternyata nggak berhasil, temen-temen. By the way, setelah itu aku nggak ngelakuin hal yang terlalu penting, jadi mungkin akan aku skip aja di hari ke-10 sampai hari ke-12, aku ngelabisin waktuku di tempat mining. Eh, tapi karena ini pertama kalinya aku mining di versi 1.19.2, aku merasa susah banget, temen-temen, apalagi ngancurin batu yang hitam-hitam ini ya. Dan ya, itu juga yang ngebikin aku malas untuk ngegali buat nyari diamond, jadi aku cuma jalan di dalam-dalam gue yang aku temukan ya. By the way, aku juga sempat nemuin Pokemon di Glade, dan setelah berhasil ngalahin Pokemon itu, aku mendapatkan dropan kentang cuy. By the way, temen-temen, setelah ngabisin waktu yang lumayan lama di tempat mining, tapi masih belum ketemu diamond juga, di sini dengan terpaksa aku pun mulai ngegali batu-batu hitam ini, dan akhirnya aku ketemu diamond, tapi cuma 2 biji ya. Oh ya, aku juga nemuin sebuah mineshaft, jadi aku coba untuk kelilingin tempat itu untuk nyari diamond, tapi karena nggak ketemu juga, di sini aku pun memutuskan untuk kembali ke atas. Hari ke-13, aku melihat ada ratata yang keliaran di sekitaran ladangku, jadi di sini aku suruh Charmander untuk ngusir Pokemon itu, temen-temen, tapi karena dia udah level 16, di sini Charmander ku pun kalah cuy. Oh ya, by the way, karena sebelumnya aku udah mendapatkan kentang dari di Glade, di sini aku pun memperbanyak kentangnya menggunakan bone meal, kemudian aku coba jalan lagi untuk mencari Apricorn, sampai akhirnya nemuin yang warnanya hijau. Oh ya, by the way, ketika ngambilin Apricorn hijau ini, aku juga dapat bibitnya, jadi bisa dibilang bibitnya ini bakal ngedrop secara random dari buahnya cuy. Setelah itu, aku juga nemuin Apricorn putih dan bibitnya, kemudian aku coba jalan di sekitaran hutan, tapi di sini aku udah nggak nemuin Apricorn sama sekali ya. So, di hari ke-14 temen-temen, di sini aku ngelakuin hal yang nggak terlalu penting ya, tapi aku udah nambahin beberapa mod untuk mempermudah survival ku cuy. Oke, by the way kali ini ya temen-temen, di sini untuk ngebikin Pokeball ini, kita udah nggak perlu memasak Apricornnya cuy, kayak di Pixelmon ya. Ini tinggal kita butuh beberapa Apricorn aja, terus ditambahin Copper Inggot, dan dia bakal jadi Pokeball temen-temen. Nah, kalau aku mau ngebikin Premier Ball, kita hanya butuhin ya, White Apricorn sama Copper Inggot. Oke, by the way, aku butuh Healer, ya Healing Machine, dan ini dibikinnya cuma Iron Apricorn, sama Copper Inggot. Di sini juga ada PC, gila ini gampang banget cuy, nggak terlalu ribet kayak di Pixelmon ya. So ya, seharian penuh di sini aku belajar cara crafting di Cablemon, kemudian di hari berikutnya, aku mulai dengan ngumpul-ngumpulin kayu, tapi setelah itu karena hari udah mulai mendung, aku pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Oh ya, by the way, nggak tau kenapa di survival kali ini, aku tuh krisis banget, Charcoal teman-teman, bahkan untuk ngebikin obor aja, harus menggunakan Charcoal ya. Ya, aku juga udah coba cari di dalam gua, bahkan sampai di kedalaman yang paling dalam di Minecraft ini, aku nggak tau namanya di apa, tapi aku coba cari di sana, namun nggak tau kenapa, susah banget nggak ketemu sama sekali teman-teman. Ya, yang ada aku malah diledakin sama para Creeper. Hari ke-16, di sini para monster nge-spawn lebih banyak lagi teman-teman, dan karena aku udah nggak sanggup untuk melawan mereka semua, aku pun memutuskan untuk pergi dari sana, dan mencari tempat yang lebih aman. Hari ke-17, di sini aku tiba-tiba ketemu dengan Pokemon Hunted, yang kalau nggak salah dia ini adalah evolusi dari gas ya. Lalu setelah itu aku lanjut lagi untuk mining, tapi masih belum ketemu koal juga cuy. Dan aku juga kesulitan banget untuk mining di versi kali ini, karena menurutku medannya itu rada-rada aneh ya, dimana aku harus nyelam, dan bahkan sempat hampir tenggelam juga, dan setelah itu karena aku udah nggak kuat lagi, aku pun memutuskan untuk kembali ke permukaan, dan karena sesampainya di atas hari udah malam, aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Hari ke-18, aku ketemu dengan Pokemon Abra, tapi ya karena aku nggak punya Pokeball, aku pun ngebiarin Pokemon itu, dan setelah mempersiapkan diri, aku lanjut lagi untuk nyari tempat mining, karena aku butuh banget koal temen-temen. So ya, hanya dengan satu penerangan, di sini aku pun berusaha untuk mendapatkan koal, bahkan sempat hampir mati diserang sama zombie, tapi hukumnya aku masih berhasil selama temen-temen, dan setelah itu karena masih banyak lagi zombie yang berdatangan, dan makananku udah mulai habis, aku pun memutuskan untuk memakan Golden Apple cuy. Hari ke-19, di sini akhirnya usaha aku pun terbayarkan, karena aku mendapatkan koal, kemudian setelah itu aku langsung balik ke permukaan, dan ngebakar iron juga copper ingat. Setelah itu sambil nungguin iron sama copper ingatnya, jadi di sini aku pergi ke pinggir sungai, buat ngumpul-ngumpulin pasir, untuk dijadikan kaca. Kemudian di sore hari, sambil nungguin pasirnya, jadi di sini aku lanjut untuk ngurus-ngurusin tanaman temen-temen. Hari ke-20, setelah bahannya lengkap, di sini aku pun ngebikin PC dan juga healing mesin, oh ya untuk healing mesin ini bisa dibawa-bawa, karena bisa diambilin menggunakan Pix ya. Oh ya dan aku juga ketika nyobain PC-nya, asli ini suaranya satisfying banget temen-temen. Oh ya btw, setelah itu aku baru ingat, kalau ternyata aku punya bibit apricorn ya, jadi langsung aku tanamin semuanya cuy. Hari ke-21, di sini aku mulai mempersiapkan pokeball, karena rencananya aku ingin coba untuk mengeksplore. Ya btw, karena aku hanya punya apricorn yang warnanya putih sama ijo, di sini yang warna putih aku jadiin premier ball, kemudian ya ijo-nya aku bikin jadi ferdon ball ya. Setelah semua persiapan selesai, aku pun memulai perjalananku, dan gak usah khawatir temen-temen, karena di sini rumahnya udah aku tandain, jadi gak bakal nyasar ya. Dan di tengah perjalanan, btw, aku sempat ketemu dengan Pokemon Bellsprout, jadi gak pake lama, aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu, tapi setelah dua kali lemparan di sini, dia gak mau juga temen-temen, jadi aku pun ngebiarin Pokemon itu, dan ngelanjutin perjalananku. Hari ke-22, aku nemuin pohon apricorn lagi, tapi kali ini buahnya yang berwarna hitam, tapi pas aku ngambilin buahnya, aku gak dapat bibit sama sekali, dan karena gak mungkin juga aku nungguin buahnya numbuh, di sini aku pun memutuskan untuk ngelanjutin perjalananku lagi, sampai akhirnya nemuin ruin portal. So, dari ruin portal itu, aku mendapatkan beberapa barang, mulai dari gold nugget, gold armor, dan juga obsidian, kemudian sekalian juga aku ngumpulin makanan-makanan, untuk nanti aku bawa pulang ya. By the way, singkat aja perjalananku di hari ke-23, di sini aku nemuin Pokemon Pitgei di hutan, jadi aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu, dan berhasil temen-temen. Gak cuma sampai situ, karena aku juga nemuin Pokemon Jodhut level 11, dan di sini aku pun langsung ngelemparin Ferdon Ball ke dia, ya, dan hanya dengan satu lemparan aku juga berhasil mendapatkan Pokemon itu temen-temen. Oh ya, by the way, di sore hari aku melihat Pokemon Psyduck, jadi aku pun coba untuk mengadunya melawan Charmander, dan di sini Charmander ku pun kalah ketika melawan Pokemon Psyduck itu. Lalu setelah itu aku pun coba untuk ngeluarin Pitgei, dan di sini dengan kekuatan Quick Attack-nya, dia berhasil mengalahkan Psyduck temen-temen, tapi pas melihat Psyduck mati ini, aku malah ngerasa kasihan cuy. Dan ya, demi mengurangi rasa bersalahku, di sini aku pun coba untuk menangkap Pokemon Psyduck, untuk dimasukin ke squadku temen-temen. Hari ke-24, aku nemuin Apricorn yang warnanya pink, tapi pas aku ngambilin buahnya, aku gak dapat bibit sama sekali, kemudian aku ngelanjutin perjalananku lagi, dan ngelihat sebuah gua, jadi aku pun coba masuk ke dalam sana, dan asli di dalamnya itu beautiful banget temen-temen. Tapi di sini aku gak berlama-lama di tempat itu, dan lanjut jalan lagi. Oh ya, by the way, di hari ke-25 ini perjalananku udah mentok, karena depanku udah biomass ya, jadi aku pun memutuskan untuk pulang aja temen-temen, karena aku gak nemuin apa-apa selama di perjalanan cuy. Hari ke-26, di sini aku melihat ada Pokemon Beedrill, jadi aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu, tapi ya setelah 4 kali percobaan, dia tetap gak mau temen-temen, jadi aku juga gak maksa, dan setelah itu aku lanjutin perjalanan lagi, sampai akhirnya di hari ke-27, akhirnya aku menemukan pohon aprikon yang warnanya merah. Dan ya, gak pake lama, di sini aku pun langsung ambilin semua buahnya, tapi sayangnya aku gak dapat bibit sama sekali, jadi setelah itu aku pun memutuskan untuk nge-cam, karena menurutku pohon aprikon yang warna merah ini langka banget temen-temen. So, sambil nungguin aprikonnya tumbuh, di sini aku pun mainin biar gak gabut, dan setelah ngabisin waktu seharian berada di tempat ini, aku pun memutuskan di hari berikutnya untuk pulang aja, karena nungguin aprikonnya menurutku lama banget temen-temen. Oh ya, di tengah perjalanan, aku juga sempat nemuin Pokemon Pigeot, jadi aku coba lempar Premier Ball ke dia, dan hanya dengan satu lemparan, aku berhasil menangkap Pokemon itu temen-temen. So, setelah punya Pokemon Pigeot dengan level 36, aku pun menyimpan Pigeot-ku di PC, dan di sini by the way, ya gameku sempat nge-crash, dan balik lagi ke tempat aprikon temen-temen. So, di saat ngelakuin perjalanan pulang, aku tiba-tiba nemuin Pokemon Saubak, jadi aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu dengan Premier Ball, tapi ternyata gak bisa temen-temen, jadi aku pun ngeluarin Pigeot-ku untuk ngelawan Pokemon itu. Dan ya, karena Pigeot-ku udah level 36, di sini aku pun berhasil ngebikin Pokemon itu sekarat, dan karena dia udah melemah, aku pun tanpa berlama-lama langsung melemparkan Premier Ball-ku ke arah dia temen-temen. Hari ke-29, di sini aku nemuin Pokemon Nidoran di biome Savanna, dan aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu menggunakan Premier Ball, tapi ternyata dia berhasil keluar temen-temen. So ya, di sini aku pun ngeluarin Pokemon Charmander-ku untuk ngebikin Nidoran sekarat, tapi ternyata Charmander-ku terlalu kuat, kemudian ketika aku lagi ngelewatin danau yang ada di Savanna. Nah, tiba-tiba aku nemuin Pokemon Girados temen-temen. Oh my God, Girados temen-temen kalian lihat. Gila. Uh, level 39. Yang bisa kita tangkap ya. Ntar, ntar aku akan coba tidur dulu temen-temen. So, gak pake lama, aku pun langsung ngelawan Pokemon Girados itu temen-temen, dan Pokemon pertama yang aku keluarin adalah Pigeot, tapi sayangnya dia dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, aku pun coba ngeluarin Pokemon Saobaku, dan ternyata dia berhasil ngimbangin serangan dari Girados, bahkan ngebuat Girados-nya sekarat ya. Ngelihat kesempatan itu, aku pun langsung lemparin Premier Ball ke arah Girados, tapi dia berhasil keluar dan menyerang Pokemon-ku, tapi setelah percobaan kedua, akhirnya dia pun berhasil aku jinakan temen-temen. Setelah melakukan petualangan cukup lama, di hari ke-32, akhirnya aku pun sampai lagi di rumah, dan setelah itu aku langsung lanjut ngambil-ngambilin kayu, karena rencananya aku ingin ngebikin tempat ternak untuk para sapi. Hari ke-33, aku mulai dengan ngebikin kandang, kemudian aku ngebawa beberapa ekor sapi untuk diternakan, lalu lanjut lagi aku ngebikin tempat farm sugar cane, dan memperbesar ladangku, kemudian di sore hari temen-temen, aku ngambil-ngambilin beberapa aprikon untuk ngebikin Pokeball lagi ya. Hari ke-34, di sini aku menghabiskan waktuku untuk mining, sampai akhirnya aku menemukan spawner spider, dan karena menurutku tempat ini lumayan untuk dipakai leveling XP, jadi aku pun mulai memperbesar spawnernya temen-temen. Dan ya, karena aku nggak terbiasa untuk ngebikin tempat spawner kayak gini, aku sempat kesulitan juga temen-temen, apalagi para spider ini bisa naik ke atas dinding ya. Dan ya, by the way mungkin akan aku singkat aja temen-temen, karena aku ngebikin tempat spawnernya ini sampai di hari ke-37 ya. Ya, kita masuk di bagian pas kelarnya aja, yang dimana para spider ini bakal didorong sama air sampai ke tempat paling bawah di ujung sana. Ya, di ujung sana. Lalu setelah itu mereka akan didorong lagi sampai ke tempat, dimana nantinya aku akan taruhin hopper, tapi asli nunggu mereka ini lama banget temen-temen, jadi kalau kalian punya saran untuk tempat spawnernya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Hari ke-38 sampai hari ke-40, di sini aku mulai dengan ngasih makan para sapi-sapi, kemudian setelah itu aku melihat ada Pokemon Dapul, jadi aku pun coba untuk melawan Pokemon itu untuk naikin levelnya Charmander ya. Oke, piggyout, let's go! Kita serang pake wing attack. Sip! Dia berhasil kita kalahkan temen-temen. Charmander seem ready to evolve. Wait, what the... Oke, katanya Charmander ku udah siap untuk di evolusi temen-temen. Level 22 sekarang. Oke, wait. Bentar. Terus cara evolusi... Dia nggak bakal evolusi sendiri ya, Pak? Oh ya, di sini aku juga sempat bingung untuk evolusiin Charmander ku gimana ya. Jadi aku coba untuk melihat tutorial dulu, temen-temen. Sampai akhirnya, aku pun bisa mengevolusi Pokemon Star terkucuy. Oke, aku udah tahu cara untuk evolusinya. Kita tinggal masuk ke sini. Dan yep, kalian lihat di sini ada Evolve Charmaleon. Let's go! Aku coba untuk melihat evolusinya, temen-temen. Wow, Charmaleon! Oke. Setelah mengevolusi Charmander, aku lanjut lagi untuk ngambil-ngambilin Sugar Cane buat nanti dipake ngebikin tempat enchantment. Kemudian mungkin akan aku skip aja, temen-temen. Karena setelah itu aku cuma ngabisin waktu untuk level-leveling Pokemon. Hari ke-41 sampai hari ke-50, di sini aku coba untuk mining lagi sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan Diamond. Lalu setelah berhasil ngumpulin 8 biji Diamond, di sini aku pun ngebikin Bucket dan juga Diamond Pickaxe untuk dipake buat ngambilin Obsidian. Kemudian sesampainya di permukaan, aku melihat Pokemon Dapul yang levelnya cukup tinggi. Di sini aku pun coba untuk ngelawan Pokemon itu menggunakan Girados dan ya dia berhasil aku kalahkan, temen-temen. Setelah itu, aku pun lanjut lagi ngasih makan hewan ternak dan ngebikin buku untuk dijadikan tempat enchantment. Kemudian karena di sini Apricornku udah pada tumbuh, aku pun panenin Apricornnya untuk dijadikan Pokeball, temen-temen. Lalu setelah itu, aku berencana untuk mengeksplore lagi karena kali ini aku membutuhkan banyak kulit sapi. Aku juga pengen leveling Pokemon dan juga nangkap Pokemon baru, cuy. So, ketika memulai perjalanan, aku nemuin Apricorn yang warnanya kuning, tapi di sini aku nggak dapet bibitnya, temen-temen. Kemudian saat aku mau ngelewatin danau, aku tiba-tiba ketemu dengan Pokemon Girados. Dan ya, karena lumayan levelnya itu 40, aku pun coba untuk ngelawan Pokemon itu menggunakan rusaku, tapi ternyata rusaku nggak kuat ngelawan Girados di air ya. Setelah itu, aku pun ngeluarin Pokemon Piguetku, dan akhirnya dia berhasil ngelanjutin perjuangan rusaku untuk ngalahin Girados, temen-temen. Oh ya, di sini aku juga ngeganti beberapa jurus dari Pokemonku, yang mana nggak ada damage-nya, aku keluarin terus diganti dengan jurus yang lain. Dan setelah itu, by the way, lanjut lagi di sini aku coba untuk menangkap Pokemon Beedrill, tapi setelah beberapa kali lemparan dia nggak mau ditangkap juga, aku pun memutuskan untuk ngalahin Pokemon itu, dan karena di sana ada Caterpie, aku pun memutuskan untuk nangkep Pokemon itu, temen-temen. Oh ya, aku juga sempat nemuin Pokemon Pachirisu, tapi di sini aku nggak tahu kenapa aku nggak tangkap, padahal dia level 31. Dan by the way, karena Caterpieku udah siap untuk berevolusi, di sini aku pun evolusiin dia menjadi Metapo, temen-temen. So, temen-temen, ketika memasuki biome savannah, yang pertama kali aku lihat adalah Pokemon Vero yang pernah aku lihat di hari pertama, jadi aku pun segera mungkin ke sana untuk menangkap Pokemon itu. Di sini, karena Pokemon itu udah level 40, aku pun ngeluarin Girardos, dan setelah berhasil dibuat sekarat sama Girardos, tanpa berlama-lama aku pun langsung lemparin Premier Ball ke arahnya. Dan ya, setelah beberapa kali lemparan menggunakan Premier Ball, akhirnya Pokemon Vero itu pun berhasil aku jinakan, temen-temen. Kesokan harinya, aku melihat ada Pokemon Ridon yang ngespawn, jadi aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu dengan bantuan Pigeot, dan di sini walaupun Pigeotku kalah, tapi dia berhasil ngebuat Ridon sekarat, jadi aku pun langsung coba untuk menangkap Pokemon itu menggunakan Premier Ball, tapi setelah beberapa kali lemparan, ternyata dia sangat susah untuk ditangkap, temen-temen. Dan ya, karena Premier Ballku udah mau habis, dan dia juga nggak mau ditangkap, temen-temen, aku pun memutuskan untuk mengalahkan Pokemon itu, dan nggak lama kemudian, aku tiba-tiba bertemu dengan Pokemon Capung, yaitu Sianmah. Oh iya, bedanya di sini karena Pokemon-Pokemon Quadku ini udah sekarat semua, aku pun ngeluarin Psyduck, dan dia nggak kuat untuk melawan Yanmah ya. Tapi ya, untungnya setelah itu ketika aku ngeluarin Charmander, walaupun levelnya ini lumayan berbeda, tapi Charmander berhasil ngebikin dia sekarat, dan akhirnya aku pun berhasil menangkap Sianmah, temen-temen. Di sini, ketika aku menangkap Sianmah, ternyata dia udah siap untuk dievolusiin, temen-temen, jadi aku pun mengeluarkan Pokemon itu, dan mengevolusinya menjadi Yanmega. Hari ke-51 sampai hari ke-80, di sini aku ngelihat ada Pokemon Dudryo, jadi aku pun coba untuk ngadu dia ngelawan Viroku, temen-temen, dan ya di sini Viroku berhasil menang dengan mudah ya. Setelah itu, aku lanjut nyari-nyari sapi, dan juga dapat Apricorn yang warna kuning lagi, tapi di sini aku nggak dapat bibitnya, temen-temen. Dan sesampainya di rumah, aku lanjut untuk ngasih makan sapi-sapiku, karena aku butuh kulit mereka untuk ngebikin tempat Enchantment ya. Oke, barusan aku lupa nge-record, temen-temen, astaga. Tapi belum lama ya, aku cuma ngumpulin kayu, emang ngambilin beberapa pasir di sungai, terus aku juga dapat Pokemon baru, tapi lupa aku record coy. Oh ya, di sini aku juga sempat lupa nge-record, by the way, pas aku lagi ngambil-ngambil kayu, tiba-tiba aku melihat Pokemon tumbuhan, dan karena levelnya ini lumayan tinggi, aku pun nangkap dia, temen-temen ya. Setelah itu, temen-temen, aku mulai ngeratain tanah, dan ngebikin fondasi untuk ngebangun rumahku, dan ketika lagi ngebikin-bikin rumah di sini, tiba-tiba aku melihat ada dua Pokemon Dirling, jadi aku pun coba menangkap salah satu dari mereka. Kayaknya aku kasihan juga untuk... Ya, kalian ya, temen-temen. Oke, udah berhasil ditangkap ya. By the way, aku kasihan banget sama Dirling yang satu ini. Temennya udah aku tangkap, sorry. Dan ya, setelah ngabisin waktu selama beberapa hari, di sini aku pun menyelesaikan pembuatan rumahku, dan kau kalian lihat, ini cuma kayak tiang sama kaca ya. Ya, aku ngebikinnya kayak gitu, supaya nanti kalau misalnya ada Pokemon yang ngespawn, bisa aku lihat dari dalam rumah, temen-temen. Lanjut lagi di sini, aku mulai nyembelihin sabi-sapiku, dan ketika lagi nyantui di sore hari, aku melihat para pillager yang sedang lewat di rumahku, temen-temen. Kemudian setelah itu, aku mengabisin waktu seharian penuh untuk ngambil-ngambilin kayu, sampai akhirnya bisa ngebikin bookshelf, dan ya, akhirnya aku pun bisa punya tempat enchantment, temen-temen. Walaupun level enchantmentnya ini, by the way, cuma sampai 22, tapi ketika aku enchant pickaxe-ku, aku masih mendapatkan enchantment Unbreaking Efficiency Ama Fortune 2. Karena udah punya pickaxe fortune, di sini aku pun pergi mining untuk mencari diamond, dan ketika lagi mining di mineshaft, aku tiba-tiba menemukan batu evolusi monstone. By the way, temen-temen, dengan pickaxe fortune ini, aku mendapatkan lumayan banyak ore, dan di sini aku juga sempat nemuin spawner zombie, tapi ketika ngegali-gali aku nggak nemuin diamond sama sekali, jadi setelah itu aku pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. So, ketika lagi ngebuka-buka map, aku melihat ada sebuah desa, jadi aku pun melakukan persiapan untuk pergi ke sana, dan di sini aku juga sempat coba untuk mengechant diamond sword-ku, dan aku mendapatkan sharpness ama Unbreaking. Lalu setelah mempersiapkan semua yang aku butuhkan, mulai dari pokeball dan juga makanan, di sini aku pun melakukan perjalanan, dan akhirnya sampai di village itu ketika hari udah mulai gelap ya. So, nggak pake lama, aku pun mulai ngelutingin chest para villager itu, dan di sini tiba-tiba ada machop yang ternyata sedang berkeliaran di sekitaran village, temen-temen, jadi aku pun meminta bantuan Yan Mega untuk menangkap pokemon itu. So, setelah berhasil ngebikin deskarat, di sini aku pun langsung ngelemparin premier ball ke arah machop, dan hanya dengan satu lemparan aku berhasil menjinakkan pokemon itu, kemudian aku melanjutin perjalanan lagi, yang di mana di sini rencananya aku ingin coba jalan untuk mencari biome ocean. Oh, apricorn biru, nice. Let's go, let's go, kita ambil temen-temen. Oh iya, by the way, kita bisa kasih bone meal, dan dia bakal tumbuh lagi, kalian lihat. Oh iya, di tengah perjalanan aku juga sempat nemuin apricorn yang warna biru, dan di sini aku juga mendapatkan bibitnya, lalu setelah itu aku lanjut jalan lagi, sampai akhirnya aku menemukan tebing yang sangat beautiful, cuy. Wih, gila kalian lihat temen-temen. Oke, let's go, let's go. Aku mau coba periksa tempat ini. Di sini bukan tempat tinggalnya Warden apa? By the way, temen-temen, mungkin singkat aja setelah ngelakuin perjalanan yang lumayan jauh, aku ketemu pokemon bidri lagi, dan ketika berhasil mengalahkan pokemon itu, tiba-tiba di sini charmalianku udah bisa untuk dievolusiin lagi, cuy. Oke, temen-temen, ya harusnya kalian ngeliat yang barusan itu ya. Charmalianku udah siap berevolusi lagi, cuy. Wait, bukannya ini? Oke, kita ganti ke Charmalianku. Kita akan coba untuk evolusiin dia menjadi Charizard, temen-temen. Let's go. Evolve. Charizard. Ini dia. Wow. Wow. Charizard. Let's go. Setelah itu, karena belum menemukan Ocean, di sini aku pun coba untuk berenang di danau, sampai akhirnya aku nemuin pokemon Baskulin, dan karena levelnya lumayan tinggi, aku pun coba untuk menangkap pokemon itu dengan bantuan Charizard. Dan ya, setelah berhasil dibikin sekarat sama Charizard, aku pun langsung lemparin Premier Ball ke arah dia, dan berhasil menangkapnya hanya dengan satu lemparan, tapi sayangnya walaupun pokemon ini levelnya tinggi, temen-temen, tapi kekuatannya itu cuma tackle. Dan ya, karena menurutku pokemon itu gak terlalu bagus, aku pun coba cari lagi pokemon di air, tapi karena aku nyarinya cuma di wilayah sungai dan juga danau, di sini aku cuma mendapetin pokemon itu kebanyakan golden sama magikarp, temen-temen. Masih belum menyerah untuk mencari, di sini aku lanjut lagi sampai akhirnya aku menemukan sebuah village, dan gak jauh dari village itu, akhirnya aku pun sampai di pinggiran pantai, temen-temen. Ah, akhirnya ketemu ocean juga. Oke, aku mungkin nanti akan coba untuk cari pokemon di sini ya. Siapa tahu kita bisa dapat lapras mungkin. Ya, kalian lihat. Di sana juga ada, eem, Girados, temen-temen. So, setelah menemukan ocean, aku pun memutuskan untuk pulang dulu. Ya, yang penting aku udah tahu lokasi ada di sebelah mana, karena kayaknya bakal susah juga buat nangkep pokemon di dalam laut ya. Pastinya aku akan kehabisan nafas, jadi aku harus melakuin persiapan dulu, temen-temen. Oh ya, di perjalanan pulang, aku nemuin aprikon yang warnanya kuning, dan ketika lagi manenin buahnya di sini, aku juga mendapatkan bibit. Lalu setelah itu, aku ketemu pokemon likitung, dan karena aku belum punya, aku pun memutuskan untuk menangkap pokemon itu, temen-temen. Sesampainya di rumah, aku pun coba untuk cari diamond lagi, dan kali ini aku berhasil mendapatkan lumayan banyak diamond. Dan setelah mendapatkan 41 diamond, aku pun balik ke permukaan, lalu di hari ke-81 sampai hari ke-100, di sini aku mulai dengan ngebikin satu set diamond armor yang gak lupa juga aku enchant. Setelah itu, aku lanjut untuk farming aprikon, dan di sini tiba-tiba ada pokemon rapidas yang ngespawn, tanpa berlama-lama aku pun langsung luarin pokemonku untuk menangkap si rapidas, temen-temen. Dan setelah berhasil ngebuat dia sekarat, aku pun coba untuk menangkap pokemon itu menggunakan premier ball, tapi setelah beberapa kali lemparan ternyata gak bisa juga, jadi aku pun coba untuk menggunakan ferden ball, dan akhirnya berhasil. By the way, aku berencana untuk begadang buat nyari-nyari pokemon, jadi di sini aku pun coba untuk ngebikin moonball, karena ini efektif banget buat dipake nangkap pokemon ketika di malam hari ya. Setelah itu, aku pun coba jalan buat nangkap pokemon, tapi bukannya dapat pokemon, aku malah diserang sama para monster-monster. Oh ya, di sini juga aku coba untuk cari pokemon di atas gunung, dan sambil nyari-nyari pokemon, aku juga leveling, sampai akhirnya beside aku udah bisa untuk dievolusiin, temen-temen. Dan ya, gak pake lama, aku pun langsung luarin pokemon side aku, kemudian dievolusiin menjadi goldak, dan gak jauh dari situ juga ada pokemon torquoal, temen-temen. Dan karena aku belum punya, di sini aku pun coba untuk menangkap pokemon itu dengan bantuan goldak. Di malam harinya, aku masih berada di atas gunung untuk mencari-cari pokemon, sampai akhirnya tiba-tiba ada Eve yang lewat di depanku. Dan ya, karena dia adalah salah satu pokemon red di mode kabelmon ini, aku pun gak menyanyikan kesempatan itu untuk menangkap si Eve, temen-temen. Oh ya, di sini dia juga sempat terkena ledakan creeper, tapi untungnya gak mati, dan karena aku gak mau kehilangan pokemon ini, aku pun ngeluarin dirlingku yang aku tangkap sebelumnya, untuk diadu ngelawan si Eve ya. Dan ya, setelah dirlingku berhasil ngebuat Eve melemah, di sini aku pun langsung ngelemparin premier ballku ke arah dia, temen-temen. Tapi gak berhasil, jadi aku pun coba untuk menggunakan ferden ball. Oke, oke, let's go. Kita coba pakai ferden ball ya. Please Eve. Please, masuk please. Let's go. Wuhuu. So, setelah mendapatkan Eve, di sini aku melakukan perjalanan pulang, dan sesampainya di rumah karena aku punya moonstone, aku pun coba untuk menggunakan moonstone-nya ke Eve untuk mengevolusinya menjadi umbreon, tapi gak tahu kenapa gak bisa sama sekali, temen-temen. Ya, karena aku pikir levelnya masih kurang, aku pun coba lagi untuk leveling Pokemon, sampai akhirnya Eve ku ini mencapai level 38, tapi gak tahu kenapa dia masih belum bisa berevolusi. So, di saat aku lagi leveling Pokemon, di sini aku tiba-tiba nemuin Pokemon Dridon lagi, dan karena dia level 42, aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu, menggunakan Pokemon tumbuhanku. Dan setelah berhasil ngebuat dia sekarat, aku pun langsung melemparkan premier ball berkali-kali, sampai akhirnya aku berhasil menjenakan Pokemon itu. Dan karena di sana juga ada Arbok, ya aku juga belum punya Pokemon ini, temen-temen, jadi sekalian juga aku memutuskan untuk menangkap Pokemon itu. Setelah menghabiskan waktu berburu Pokemon di Savannah, di sini aku pun kembali ke rumah, setelah itu aku lanjut buat ngambil-ngambilin Obsidian, karena rencananya aku ingin pergi ke Nether, buat ngelihat Pokemon apa aja yang ada di sana, temen-temen. Setelah portalnya jadi, aku pun langsung masuk ke dalam Nether, dan Pokemon pertama yang aku lihat adalah Headmor, jadi aku coba untuk menangkap Pokemon itu dengan bantuan Ridon, tapi karena Ridon terlalu kuat, ya dia hanya serang satu kali, si Headmor ini langsung koit cuy. Oh ya, setelah itu di sini, rencana aku sempat berubah yang di mana awalnya, pengen nangkap Pokemon, aku berencana untuk ngelakuin perjalanan jauh dari portal awalku, untuk ngebikin portal lainnya, supaya bisa menemukan biome-biome lainnya. Tapi karena kekurangan Obsidian di sini, aku pun kembali ke rumah untuk ngambil-ngambilin Obsidian lagi, lalu setelah itu aku juga sempat leveling Pokemon, dan kalau kalian lihat, di sini Ifku udah sampai level 44 ya, tapi aku nggak tahu kenapa dia nggak mau berevolusi, temen-temen. So, setelah ngumpulin Obsidian, aku pun balik ke Nether dan melakukan perjalanan yang lumayan jauh, kemudian aku ngebikin portal, dan ternyata aku nge-spawnnya itu di dalam gua, temen-temen, jadi aku ngegali sampai ke permukaan, dan ternyata di atasnya ini adalah biome salju. So, nggak pake lama, aku pun coba untuk mengeksplore di biome ini, sampai akhirnya aku menemukan Pokemon Lopani, karena aku belum punya, aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu, dan karena aku nangkapnya di malam hari, aku pun menggunakan Moonball, dan ini asli efektif banget, temen-temen, hanya dengan sekali lemparan aku berhasil mencinakan Pokemon Lopani itu, cuy. By the way, nggak cuma Lopani, karena di sini aku juga nemuin Pokemon Rusa yang levelnya 51, jadi aku coba untuk mengadu Pokemon itu dengan Yan Megaku, dan Yan Megaku berhasil ngebikin dia sekarat. So, karena dia udah melemah, aku pun langsung lemparin Moonball, dan hanya dengan sekali lemparan, aku berhasil menangkap Pokemon itu. Kemudian keesokan harinya di sini, aku nemuin sebuah village, jadi aku pun coba untuk nge-looting di sana, dan lumayan, temen-temen, aku berhasil mendapatkan 2 biji diamond. Singkat cerita aja, sesampainya di rumah, aku menge-enchant panah, karena asli berada di dalam nether itu, susah banget ketika diserang Amagas, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, di sini aku coba untuk nyari enchantment infinity, tapi nggak ketemu temen-temen, dan setelah itu aku pun kembali masuk ke dalam nether, untuk ngelakuin perjalanan, tapi ke arah sebaliknya. So, setelah aku ngerasa udah ngelakuin perjalanan lumayan jauh, di sini aku pun ngebikin portal baru, dan lagi-lagi aku nge-spawnnya itu di dalam gua, cuy. Nggak pake lama, aku pun coba untuk nge-gali sampai ke permukaan, dan ternyata kali ini aku berada di Biome Ocean, jadi aku pun coba untuk mengarungi lautan itu, sampai akhirnya di sini aku nemuin Biomasroom. So, ketika berada di Biomasroom ini, aku nggak ngelihat apa-apa selain Pokemon kepiting, sama Pokemon jamur ya, karena menurutku mereka nggak terlalu bagus, di sini aku pun melanjutin perjalananku lagi, sampai akhirnya di tengah laut aku bertemu dengan Sharpedo. Nggak pake lama, aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu dengan bantuan Charizard, dan asli ini susahnya nangkap Pokemon di dalam laut tanpa persiapan, aku harus ngebikin platform terlalu biar nggak tenggelam ya. So, setelah Sharpedo sekarat, di sini aku pun menangkapnya dengan Premier Ball, kemudian aku juga ngelihat ada Pokemon Tentacruel teman-teman, jadi sekarang juga aku menangkap Pokemon itu. Di malam harinya, aku ngelihat sebuah village yang berada di pinggiran pantai, jadi aku pun tidur di sana, kemudian keesokan hari aku ngelihat Pokemon Slowpoke, jadi di sini aku pun coba untuk menangkap Pokemon itu dengan Ferdon Ball, dan nggak lama kemudian, tiba-tiba di sini aku bertemu dengan kakaknya yaitu Slowbro. So, ketika ngelawan Slowbro, di sini aku sempat kesulitan, karena ternyata dia bisa bergenerasi, tapi untungnya aku berhasil menjinakkan Pokemon itu, dan oh ya, aku juga sebenarnya udah nangkap Skyter, tapi karena dia nggak aku masukin ke squad utama, jadi ya, oh ya, by the way di sini aku coba untuk nangkap Poliwake teman-teman, karena mereka ini setauku adalah evolusi dari Snorlax ya. Oke, oke, kayaknya bagus untuk kita pakai buat evolusi Poliwake ya. So, setelah mendapatkan Poliwake, aku pun coba untuk leveling, dan di sini aku ngelawan Pokemon Baskulin yang levelnya 44, aku coba aduh dengan Goldaku, tapi ya, dia nggak kuat teman-teman, jadi aku langsung ngeluarin Girados. Setelah Baskulin berhasil dikalahkan sama Girados, di sini aku langsung ngeluarin Poliwakeku untuk dievolusiin, tapi aku di sini nggak fokus sama Pokemon-nya teman-teman, karena ternyata di belakangnya itu aku lihat ada Apricorn yang warnanya merah cuy. So ya, nggak pakai lama aku pun langsung ngumpulin Apricorn itu sampai akhirnya mendapatkan bibitnya, dan ya mungkin sampai di sini dulu 100 hari kali ini teman-teman, mungkin nanti aku akan lanjutin lagi di 200 hari, kalau kabelmon ini udah update ya. By the way, untuk kalian yang ngerti sama mod ini ataupun yang udah pernah mainin, kalian bisa kasih komen di bawah gimana caranya agar bisa lebih gampang buat dapat Pokemon, apalagi yang legendary. Dan by the way, mungkin segitu dulu teman-teman, thank you untuk kalian yang nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy.